Hai salam jumpa siang hari ini kita membahas tentang manajemen Bapak Ibu yang kehormati salam jumpa kembali saya akan menjelaskan istilah manajemen dalam penyusunan rencana kerja kalau di uang lalu saya menjelaskan tentang TAUS ANALISIS hari ini saya akan menjelaskan pada saat kapan kita menggunakan strategi funksional dan pada saat kapan pula kita menggunakan corporate strategy nah ini dua istilah ini kadang-kadang bahkan direktur yang baru diangkat karena dia tadi mungkin dari general manager dari satu unit kerja dipercaya menjadi direktur di satu perusahaan besar karena pengalamannya pengabdiannya dia bisa direktur namun kadang-kadang tidak bisa memindahkan mana funksional strategi mana corporate strategi bincang-bincang siang ini saya akan sedikit membuka funksional strategi dulu jadi funksional strategi saya ambil langsung contoh saja marketing marketing di satu unit bisnis kalau mau ditingkatkan salesnya atau diturunkan atau di diversify ditambah produk yang mau dijual itu termasuk funksional strategi di perusahaan itu funksional strategi marketing departemen dan di mix nanti ke atas menjadi sasaran mereka bersama di unit bisnis itu begitu juga production production dengan rate sekian membuat rate sekian rata-rata 90%, 80%, 100% mau ditingkatkan jadi 110% misalnya kalau pabriknya mampu itu masih termasuk funksional strategi strategi fungsi di perusahaan itu jadi misalnya pemasaran produksi tadi mungkin ada lagi unit lain seluruhnya dikatakan funksional jadi memang mereka bikin seolah-olah strategi korporasi atau bukan sebenarnya jadi strategi unit bisnis yang dibawa ke atas menjadi strategi perusahaan itu ada juga yang mengatakan itu corporate strategy tapi ya pada saat ini saya pengen menjelaskan corporate strategy itu pada saat perusahaan itu mempunyai bisnis unit yang lain jadi misalnya ada perusahaan A perusahaan B perusahaan C nah di dalamnya ada direktur korporasi namanya kan di atas nah itu yang ditemukan dengan corporate strategy jadi ada kebingungan kadang-kadang bahkan waktu saya pengalaman kerja di perusahaan kami perusahaan besar beberapa staff tidak mengerti jadi waktu mereka bikin RGP jalan-jalan panjang bisnis korporasi 4 perusahaan 5 perusahaan mereka total aja perusahaan A produksinya sekian perusahaan B produksinya sekian ya itu namanya rencana aja jalan panjang kue lapis ada juga yang yang melendek lo gitu ya jadi produksinya di jadi jadi tebal jadi kan kalau perusahaan A segini perusahaan B segini jadi segini apa aja RGP bukan RGP itu tipis aja jadi direkter korporasi rapat dengan para direkter unit bisnis nah oke lah silahkan sudah anda bikin semua rencana-rencana unit bisnis sekarang kita kita kok ini secara makro apakah produksi anda itu tidak kebesaran karena bukan di total ya tadi saya ulang lagi ya tapi karena berbicara corporate strategy itu berbicara eh kau tutup ya rugi terus kalau misalnya contoh gitu ya maka yang ini kembangkan misalnya masalah location locationnya itu sudah tidak menguntungkan lagi ya jadi ngotot ya unit bisnis yang A gak bisa karena kita berbicara korporasi kan misalnya mau bikin sorry ya produk NPK ini pupuk ya dipaksakan dimana di Malemang misalnya lebih untung dimana di Kalimantan misalnya kan ya sana aja besarkan kamu pupuk lain aja misalnya jadi begitu jadi saya ulang lagi di korporasi itu berbicara membeli perusahaan menuntut perusahaan talk over acquisition aja dibicarakan ya jadi bukan membicara total produksi bukan itu udah selesai bahkan total produksi tadi bisa direvisi lagi lah ya oke ada total produksi setelah ditolak bersama-sama sehingga yang namanya direktur keuangannya korporasi itu beda pokoknya semua direktur yang ada di korporasi itu bicaranya masalah korporat tidak bercara unit by unit lagi nah itu visi itu perlu dilatih saya kira saya tidak mengatakan saya saya tidak pernah jadi direktur di anak perusahaan pernah saya komisaris tapi saya mengerti ya mengerti dan kami sekarang perusahaan nah ini yang kami ajak kami pelarkan diskusi dan kami yakin di perusahaan-perusahaan besar sudah banyak orang pintar dari situ tapi ada perusahaan-perusahaan menengah karena kalian tidak mengerti oleh karena itu saya siang ini bukan terlalu mengajari apa tapi diskus jadi ada yang saya pikirkan perlu saya seringkanlah dengan bapak ibu sekalian supaya lurus cara berpikirnya misalnya ada kesempatan peluang membeli perusahaan baru tadi sudah ada perusahaannya kenapa tidak itu namanya korporasi strategi jadi direktur yang di korporasi itu dibantu oleh direktur-direktur yang di unit bisnis hingga lalu saya bikin tos analisis itu cara berguna di unit bisnis sebenarnya tapi boleh kita angkat ke atas karena unit bisnis tos itu waktu analisisnya lebih banyak fungsi 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 tos itu kan trade ancaman opportunity opportunity strength dan weakness itu tidak seulang lagi lah siang ini sudah sudah tayangkan dia apa saya kira itulah sedikit bapak ibu sekalian saya bersharing ilmu yang kita miliki ini kan janganlah kita mati begitu ya ini apa aja ya sorry kita siang-siang lah untuk generasi muda dan kami boleh ditanya setiap saat PT BGM free lah nanya available kita tapi nanti untuk detail-detailnya bisa kita bicarakan lah bagaimana selanjutnya saya kira bapak ibu sekalian inilah bincang-bincang saya siang ini atas perhatian bapak ibu saya ucapkan banyak terima kasih selamat berkarya semuanya selamat menikmati